Bahkan saya sendiri terus terang aja ada semacam rasa kaget gitu, bahwa ada yang ketika orang tuanya meninggal, kemudian putra-putrinya itu mungkin sepakat yang dalam musyawarah kita adakan acara Hadroh Tomah Rawis tadi. Dan itu baru pertama kali saya temukan. Pemahan yang lain itu seperti merasa bahwa nyanyian itu sendiri atau dalam Hadroh Tomah Rawis itu sendiri kan di dalamnya ada bacaan-bacaan sholawah dan sebagainya itu bagaimana? Ya artinya kalau bacaannya kita tidak mempermasalahkan ya, karena di dalamnya memang ada ujian-ujian, ada sholawat-sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak ada masalah. Cuma erangkali kaitan dengan masalah yang cenderung ke musiknya, ke hiburannya itu. Ya, ke hiburannya tadi. Bahkan saya tidak setuju Pak Andri kalau misalnya ketika ada ceramah tajiah, tapi si penceramah ini lebih cenderung ke melawat. Lebih cenderung tertawa, terubah-ubah, rame. Ini padahal menurut saya harusnya disentuh hatinya itu supaya dia ingat kepada masalah kuburan dan akhirat. Tajiah atau berkabung tadi belum pernah kita menemukan dalil satupun yang ditambuh misalnya rebana atau hal-hal yang ada kaitan dengan alat musik. Ya, mungkin anjuran yang utama Pak Gai kepada masyarakat itu sehingga tidak jadi membudaya Pak Gai. Nah, itu ya. Menurut saya yang baguslah. Di lestarikan, ya. Tapi kalau tajiannya sendiri, dengan baca Quran, dengan baca doa ya. Ya, soalnya berdoa, kemudian ada ceramah nasihat-nasihat, itu memang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala sidina muhammadin Wa al-alihi wassohbi hajumain Amma ba'du Permesa yang lumihakan InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan kajian kita yaitu Umat bertanya-ulama menjawab InsyaAllah hari ini kita akan membahas tentang hukum mengadakan acara taksiah Yang disertai dengan menabuh hadroh atau marawis InsyaAllah akan dibimbing langsung oleh murubi kita yaitu Dr. G. Haji Ahmad Lim Jati Badruzaman Eman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat bagi Alhamdulillah InsyaAllah hari ini kita akan membahas satu tema yang lain bagi Sebelum dibahas silahkan bagi Menyapa pada pemirsa dulu bagi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 online Online Alhamdulillah 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 Dengan ilmu yang ada Artinya walaupun ilmu saya masih Sedikit akan tapi mudah-mudahan Ini bermanfaat Maka saya akan menjawabnya Dan jawaban ini tentu Berdasarkan rujukan ada Kitab, jadi artinya bukan Pendapat pribadi Tapi kita ketika Berpendapat itu ada rujukan-rujukan Ada hadis-hadis Bahkan fatwa ulama Yang istilahnya kita kemukakan Nah berkaitan dengan Ta'ziah itu sendiri, jadi sebelum Kepada masalah kaitan dengan Ya tabuhan berupa Hadroh atau merawis Mungkin perlu sedikit Dijelaskan disini berkaitan dengan Masalah ta'ziah itu sendiri Ini pamirsa Yang dimuliakan Allah, Pak Andrei Yang saya hormati, dalam kitab Namanya Al-Azgar Al-Muntakhobah min kalam Sayyidil Abror, salallahu alihi wassalam Yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Wafat 676 Hijriah Dari Nawa Damaskus Suriyah Beliau Telah menjelaskan Dalam kitabnya tersebut Pada halaman 135 Bab Ta'ziah Di dalam kitabnya tersebut Dikatakan Wa'lam Anna Ta'ziyata Mustahabbatun Qobladdafni Wa Ba'dahu Kalau bahasa Indonesia Kita terjemahkan Wa'lam Dan ketahui lah oleh Anda Anna Ta'ziyata Bahwasannya Ta'ziyata Bahwasannya Ta'ziyata Ta'ziyata Tadi biasanya kita datang Kemudian mengucapkan Supaya Belaksung kawak Mudah-mudahan Anda sabar Semoga bapak-bapak Ibu-ibu ini yang ditinggalkan Sabar Itu namanya Ta'ziyata Nah itu disunatkan Hukumnya Qobladdafni Wa Ba'dahu Baik Si mayat ini Sebelum dikuburkannya Atau Setelah dikuburkannya Itu hukumnya sunat Karena Berdasarkan Masuk ke dalam Ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 2 Wa ta'awanu Alal birri Wa taqwa Kalian Harus salim Tolong menolong Atas jalan kebaikan Dan ketakwaan Dan Berdasarkan Hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Soheim Bukhari Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda Wallahu fi'awnil abdi Makanal abdu Fi'awni akhihi Jadi Allah Ta'ala itu akan Selalu menolong hambanya Selama hambanya Mau menolong saudaranya Nah Dengan kita ta'ziyah tadi itu Pada dasarnya kita Membantu Meringankan Ya Beban Mungkin musibah Yang ada pada diri Keluarga yang ditinggalkan itu Itu diantara Dasar dalil Kaitan dengan Masalah disyariatkannya Kita berta'ziyah Nah Masalah yang kedua Faji Andre dan Pak Mirsa Yang dimuliakan oleh Allah Saya kira Tolong masalah Ta'ziyahnya Tidak ada Katakanlah Tidak ada Hal yang perlu Dipermasalahkan Lebih Tajam ya Karena yang Yang saya tangkap Dari Pak Mirsa Bertanya ini Adalah Kaitan dengan masalah Diiringi Atau disertai Atau dibubuhi Dengan adanya Hiburan hadroh Atau marawis Jadi kalau tajahnya sendiri Tidak ada masalah Apalagi memang ada dalilnya Seperti yang saya bacakan tadi Dalam kitab Al-Azgar Al-Muntakhobah Min kalam Sayyidil abror Sallallahu alaihi wassalam Ya Cuma yang menjadi masalah Itu Bahkan saya sendiri Terus terang aja Ada semacam Rasa kaget gitu Bahwa ada yang Ketika orang tuanya meninggal Kemudian Putra-putrinya itu Mungkin sepakat Dalam musyawarah Kita adakan Acara Hadroh Tomerawis tadi Ya Jadi itu Pertama kali saya temukan Kesannya jadi kayak Sukaria gitu Pak Ya Bersenang-senang Nah itu masalahnya Sekarang Bagaimana Hukumnya menurut Ajaran agama Islam Ketika Kita mengadakan Ta'ziyah Katalah ditinggal wapot Oleh orang tua kita Lalu kita mengadakan Sebagai anak-anak ini Misalnya Dengan disertai Hiburan Ya Kaitan dengan Hadroh Tomerawis itu Ini bagaimana Nah Berkaitan dengan Masalah Alat musik itu sendiri Memang Pak Andre Ya Kita melihat Masih ada Hilafiah Di kalangan ulama Sendiri ya Bahkan Saya punya kitab Namanya Judulnya Tahrimu Alatitorbi Jadi Diharamkannya Alat musik Ya Pokoknya alat yang ada Torbi itu Saya lihat di kamus Alat-alat nyanyian Itu sampai diharamkan Ini yang Yang mengarangnya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ya Yang terkenal Ya Katalah Mungkin Bukan dari Madar Syafi'i Ya Itu artinya Memang ada yang Mengharamkan Seperti itu Namun Menurut saya Jumur ulama Dalam kaitan dengan Mas Al ini Banyak yang Istilahnya Berpandangan lain Berpandangan lain Bahkan Pak Andre Saya baru-baru ini Alhamdulillah Mungkin baru Seminggu yang lalu ya Dikirim Langsung dari Mesir Sebuah Punya Sebuah kitab Yang judulnya Ahkamul Gina Wal Ma'azib Jadi hukum-hukum Berkaitan dengan Nyanyian Juga dengan Alat-alat musik Jadi ini cukup Tebal sekali Yang dikarang oleh Profesor Doktor Salim bin Ali Al-Fakofi Namanya Mengarang Kitab ini ya Ahkamul Gina Wal Ma'azib Hukum-hukum Yang berkaitan dengan Masalah Nyanyian Juga Dengan Alat-alat musik Nah Nah di dalam kitab Yang saya sebutkan ini Ya Yakni Ahkamul Gina Wal Ma'azib Pada halaman 227 Disini Dijelaskan Bahwa Banyak ulama Yang Membolehkan Atau Al-Qa'ilun Bi'ibah Hatil Gina Wal Ma'azib Yang berkata Punya pandangan Membolehkan Bernyanyi Dan Alat-alat musik Bahkan di dalam Keterangan disini Huamin Ashab Bihajal Mazhab Rasulullah Wa'kibaru Sohabah Di antara Yang punya pandangan Seperti ini Adalah Rasulullah Sallallahu Alhi wassalam Juga Tokoh-tokoh Sohabat Jadi Kibaru Sohabah ini Ya Sohabat Yang besar Ya Kibar ini Ya artinya Sohabat-sohabat Bukan sohabat yang Katalah kecil Tapi ini Sohabat yang Besar Punya Punya Pandangan Bolehnya Nyanyian Dan Alat-alat Ya Musik Seperti Kemudian Pengarang kitab Ahkamul Ginawal Ma'azib Ini Juga Beliau Mengungkapkan Dikatakan Disini Di antara Yang membolehkan Nyanyian Dan alat-alat Musik ini Dari Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wassalam Sendiri Adalah Bernama Abdullah Bin Ja'far Kemudian Wamin Umumi Sohabat Dan Ya banyak Dari kalangan Sohabat Kumar bin Khotob Usman bin Afan Abdurrahman bin Sa'ad bin Abi Wakos Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansuri Wabilal bin Robah Abdullah bin Al-Arkum Dan Yang lain-lainnya Banyak sekali Dari kalangan Tabi'in Juga dikemukakan Yang membolehkan Adalah Sa'id bin Al-Musayyab Qodik Shureh Amir As-Sha'bi Abdullah bin Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Abu Bakar Siddiq Ya Bin Abu Bakar Siddiq Ini Termasuk Yang Membolehkan Nah kemudian Perlu juga mungkin Dikemukakan Disini Bahwa Mengenai Masalah Katakanlah Ta'ziyah Tadi Kemudian Dibarengi Dengan Ya Semacam Penuh Kegembiraan Misalnya disini Kita melihat Bahwa Ketika Hari Raya Ya Ketika ada Hari Raya Ada dua Anak gadis Yang menabuh Rebana Di hadapan Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Di hadapan Abu Bakar Siddiq Qoradiul'an Kemudian Anak gadis Tadi itu Ketika Menabuh Rebana Ini Ditegurlah oleh Abu Bakar Siddiq Bahwa kalian Tidak Ya Boleh menabuh Rebana Tadi Kemudian Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Abu Bakar Siddiq Ini Ditegur Dengan Sabdanya Dakhuma Ya Ababakrin Fa'innaha Aiyyamu'idin Wa'innaliku Liqaumin Aidan Wahaza'iduna Ini hadis Sohay Bukhari Dan Muslim Artinya Adalah Dakhuma Kalau bahasa Kitanya Biarkan Oleh Abu Bakar Kedua Jariyah Tadi Kedua Anak gadis Tadi Yang Sedang Menyanyi Dengan Rebana Fa'innaha Aiyyamu'idin Karena Sungguh Ya Ini Merupakan Hari Hari Raya Wa'innaliku Wa'innaliku Liqaumin Idan Bagi Setiap Kaum Ada Hari Rayanya Wahaza'iduna Dan Ini Adalah Hari Raya Kita Nah Kita Melihat Disini Rasulullah Sallallahu Alhi wasallam Membiarkan Bahkan Abu Bakar Yang tadinya Menegur Supaya Berhenti Jangan Menabuh Rembana Ketika Itu Ternyata Oleh Rasulullah Abu Bakar Sendiri Ditegur Artinya Jangan Jangan Ditegur Itu Dua Jangan Dilarang Karena Kita Sedang Hari Raya Artinya Apa Artinya Ketika Memang Dalam Keadaan Bergembira Maka Semacam Tabuhan Tabuhan Tadi Itu Dibolehkan Artinya Wajar Untuk Diadakan Nah Kemudian Yang kedua Pak Haji Andre Dan Pak Mirsa Yang dimuliakan Allah Selain Dalam Kitab Khusus Yang menerangkan Tentang Ahkamul Gina Wal Ma'azif Hukum Hukum Nyanyian Dan Alat Alat Musik Alat Alat Nyanyian Tadi Saya Juga Punya Kitab Yang namanya Mukhtarul Hadis An-Nabawiyyah Ya ini Hadis-hadis Pilihan Dari Rasulullah Sallallahu Al-Haslam Yang dikarang oleh Syed Ahmad Al-Hashimi Dari Mesir Pada Kitabnya tersebut Ya Halamannya Halaman 30 Rasulullah Sallallahu Al-Haslam Bersabda Artinya A'linu Hadza Nikah A'linu Artinya Proklamirkanlah Ya Umumkanlah Pernikahan Ini Jadi Tidak Sembunyi Sembunyi Kemudian Waj'aluhu Filmasajid Dan Jadikanlah Nikah Itu Di Masjid Ini Ada Dalilnya Kenapa Misalnya Dalam Nikah Biasanya Ada Minta Di Masjid Jadi Ada Anjuran Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Wadribu Biddufufi Dan Tabuh Rebana Rebana Hadis Surat Iman Tirmidhi Dari Aisyah Nah Kenapa Rasulullah Sallallahu Menganjurkan Menabuh Rebana Berkaitan Dengan Masalah Pernikahan Ya Karena Menurut Saya Karena Pernikahan Itu Dalam Suasana Gembira Ya Sama Dengan Tadi Dalam Hadis Yang Buhari Muslim Ketika Hari Raya Kemudian Ada Dua Anak Gadis Tadi Yang Menabuh Rebana Dan Rasulullah Disuruh Dibiarkan Jangan Dilarang Kenapa Karena Memang Sedang Gembira Nah Demikian Juga Ketika Ada Pernikahan Disuruh Supaya Di Masjid Dan Ditabuh Genderang Atau Rebana Tadi Dalam Kondisinya Sedang Dalam Keadaan Gembira Berbahagia Berbahagia Nah Kesimpulannya Kalau menurut saya Pak Andre Karena Memenabuh Rebana Marawis Itu sendiri Menurut Jumur Dalam Kan Boleh Artinya Tidak Ada Larangan Karena Asal Dari Segala Perkara Itu Adalah Boleh Sehingga Ada Dalil Untuk Mengharamkannya Perkara Tersebut Baru Menjadi Haram Nah Kita Tidak Menemukan Dengan Dalil-Dalil Yang Kuat Bahwa Bahwa Untuk Menjadikan Haram Bahwa Ketika Ada Tadiah Adanya Marais Atau Hadro Itu Ya Hukumnya Haram Tidak Ditemukan Dalil Seperti Itu Hanya Saja Menurut saya Dalam Kaitan Dengan Adab Atau Mungkin Etika Mungkin Penempatannya Kali Penempatannya Karena Masalahnya Masalahnya Kalau Ketika Ada Tadiah Itu Lebih Cenderung Kepada Ya Kita Mengingatkan Mungkin Alam Kubur Kemudian Ada Semacam Bagaimana Supaya Kita Baca Mendoakan Orang-orang Yang Meninggal Itu Apalagi Ada Hadis Kan Pandre Yang Berbunyi Mal Saya Baca Hadis Ini Di Dua Kitab Yang Pertama Kitab Namanya At-Tazkirah Di Ahwal Al-Mu'ta Wa Umur Al-Akhirah Karya Imam Al-Qurtubi Yang Kedua Dalam Kitab Namanya Syafh Sudur Yang Dikarang Oleh Imam Jaludin As-Suyuti Artinya Hadis Tanya Mengatakan Bahwa Tiadalah Mahit Di Dalam Kuburnya Itu Tak Ubahnya Kecuali Seperti Orang Yang Sedang Ada Di Dalam Lautan Yang Sedang Minta Pertolongan Mau Tenggelam Sehingga Dia Menunggu Orang Yang Nolong Dan Orang Yang Ada Dalam Kuburan Menunggu Doa Daripada Yang Hidup Baik Dari Anak Dan Dari Saudaranya Dan Ketika Doa Ini Sampai Kepadanya Maka Ia Lebih senang Daripada Diberi Dunia Beserta Isinya Nah Jadi Menurut Saya Ketika Ya Ada Acara Taziah Tadi Ya Hendaknya Memberikan Suasana Itu Suasana Lebih Ening Untuk Tandabur Dan Kita Memberikan Doa Kepada Orang Yang Sedang Meninggal Itu Atau Mungkin Ada Pemahaman Lain Pemahaman Lain Pemahaman Lain Itu Seperti Merasa Bahwa Nyayan Itu Sendiri Atau Di Dalamnya Ada Bacaan Bacaan Sholawat Bagaimana Artinya Kalau Bacaannya Kita Tidak Mempermasalahkan Karena Di Dalamnya Memang Ada Pujian Ada Sholawat Sholawat Kepada Nabi Muhammad Itu Tidak Ada Masalah Cuma Erangkali Kaitan Dengan Masalah Yang Cenderung Musiknya Ke Hiburannya Tadi Bahkan Saya Tidak Setuju Pak Andri Kalau Misalnya Ketika Ada Ceramah Tajiah Tapi Si Penceramah Ini Lebih Cenderung Kemelawat Lebih Cenderung Tertawa Terum Bahak Rame Padahal Menurut saya Perlu Harusnya Disentuh Hatinya Itu Supaya Dia Ingat Kepada Masalah Kuburan Dan Airat Karena Dalam Keluarga Itu Sendiri Sedang Berduka Sedang Berduka Sedang Bersedih Itu Pasti Ya Saya Sendiri Ngalami Bahkan Sampai Dua Bulan Jadi Bersedih Kemudian Kita Tiap Hari Menangis Itu Masih Ada Kewajar Seperti Itu Sedangkan Memang Kurang Pas Juga Kalau Menurut Saya Harus Ada Hiburan Hadroh Walaupun Itu Ada Solawat Dan Sebagainya Penempatan Memang Kurang Pas Mungkin Kenapa Diadakan Hadroh Temarawis Mungkin Dalam Rangka Menghibur Yang Punya Rumah Jadi Kalau Itu Kalau Menurut Saya Mungkin Kita Bisa Menamain Selaturah Disitu Kemudian Kita Saling Baca Al-Quran Kemudian Ada Sikir Dan Lebih Pas Dan Yang Kita Lakukan Dari Dulu Sampai Sekarang Baru Ketemu Kita Yang Ada Hadroh Tadi Kita Ketika Menghibur Dengan Kata-kata Ucapan Doa Kemudian Bacaan Bacaan Misalnya Itu Yang Hiburan Bukan Hiburan Gendrang Gendrung Ya Seperti Orang Yang Sedang Hari Raya Hajatan Yang Sedang Menikahkan Bismu Rame Rame Nah Itu Karena Saya Juga Pernah Menjumpai Gini Dari Orang Yang Sudah Mau Ninggal Hari Ini Mahrib Sudah Dimulai Adroh Dari Mahrib Sampai Dengan Abus Issa Terus Terus Selama Selama Tujuh Hari Depok Depok Saya Baru Lihat Sendiri Ini Apakah Benar Tenggak Ini Perlu Kita Tanya Pada Ulama Bagi Banyak Masyarakat Yang Bertanya Ini Bukan Dari Saya Yang Memakil Ini Sebenarnya Benar Enggak Sini Orang Sedang Berduka Orang Yang Sedang Bersedih Ditinggalkan Keluarga Sebagainya Itu Kok Hiburannya Seperti Itu Dengan Hardroh Dengan Marawis Bahkan Sampai Tujuh Hari Ya Itu Yang Kita Melihat Sekarang Padahal Kalau Kita Baca Kitab Kitab Itu Bahwa Ya Adanya Seperti Hiburan Itu Ketika Memang Suasana Sedang Gembira Ya Kayak Masalah Perkawinan Ada Hadisnya Tapi Kalau Dalam Sedang Kematian Itu Ya Tentunya Dengan Sentuhan Sentuhan Kolbu Supaya Dia Menjadi Sabar Menjadi Sabar Bahkan Kita Membaca Dalam Kitab Tan Logo Filin Padre Ada Riwayat Bahwa Usman Bin Affan Ketika Disebut Masalah Surga Dan Neraka Beliau Tidak Nangis Seduk Seduk Dengan Begitu Katakanlah Nangisnya Luar Biasa Tapi Ketika Beliau Sudah Datang Ke Pekuburan Beliau Justru Nangisnya Yang Istilahnya Luar Biasa Sampai Katanya Jenggotnya Sampai Basah Karena Air Matanya Sehingga Ditanya Oleh Orang Yang Melihat Mahal Halifah Usman Bin Affan Kenapa Kalau Disebut Api Neraka Dan Surga Kok Biasa Tapi Kalau Di Kuburan Ini Nangis Kemudian 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 Beliau Dijawab Karena Walaupun Mungkin Saya Ini Diberikan Kabar Gembira Masuk Surga Tapi Kan Harus Melewati Kuburan Nah Di Kuburan Itu Nanti Bagaimana Yang Saya Belum Tahu Maka Saya Sekarang Nangis Seperti Ini Jadi Artinya Sohabat Nabi Yang Sangat Utama Sebaik Kholipah Yang Ketiga Itu Seperti Itu Jadi Suasananya Memang Kita Melihat Ya Ketika Ada Yang Meninggau Suasana Ada Berkabung Seperti Itu Sehingga Nasihat Nasehat Juga Yang Menyentuh Kalbu Kita Jadi Bukan Suasana Seperti Hajatan Seperti Hari Raya Seperti Itu Kesimpulannya Sebagai Hulas Ya Pada Dasarnya Taziah Sangat Disyari Atat Oleh Agama Kita Ya Akan Tapi Mungkin Dalam Pengisiannya Kalau Menurut Saya Melihat Dari Hadis Hadis Nabi Tadi Adanya Ditabuhnya Rebana Seperti Itu Ketika Kondisinya Sedang Gembira Artinya Untuk Taziah Itu Taziah Untuk Taziah Itu Taziah 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 Lain Artinya Kondisinya Sedang Seperti Berduka Jadi Tabuhan Seperti Ini Taziah Untuk Dilakukan Dalam Acara Taziah Itu Mudah-mudahan Dengan Adanya Pencarahan Semacam Ini Saya Sebagai Katakanlah Pimpinan Pondok Pesantren Modern Dandar Solihin Juga Sebagai Yang Diberi Amanah Masih Diberi Amanah Sebagai Ketua Umum Malis Ulama Indonesia Di Kota Depok Yang Menghimo Kepada Umat Islam Ketika Ada Acara Taziah Tidaknya Tidak ada Disertai Dengan Marawis Atau Hadroh Tadi Apalagi Sampai 7 hari Sampai 7 hari Berturut Seperti Itu Karena Menurut saya Kondisinya Sedang Tidak Pas Untuk Digunakan Seperti Ini Karena Tuan rumah Atau Yang kita Taksiyah Sedang Berduka Sedang Berduka Sehingga Bukan Sedang Bukan Sedang Bergembira Sementara Hadis Nabi Yang Ada Hubungan Dengan Dufuf Yang Masalah Reban Seperti Marawis Atau Yahadroh Tadi Itu Kita Melihat Dalam Keadaan Misalnya Hari Raya Yang Kedua Ketika Ada Pernikahan Dimana Hari Raya Dan Pernikahan Biasanya Suasana Gembira Maka Wajar Tapi Kalau Dalam Keadaan Tajiah Atau Berkabung Belum Pernah Kita Menemukan Dalil Satupun Yang Ditambuh Misalnya Rebana Atau Hal-hal Yang Ada Alat Musik Mungkin Anjuran Yang Utama Pagi Kepada Masyarakat Sehingga Tidak Jadi Membudaya Nah Menurut saya Enggak Ustaz Lestari Kan Ya Tapi Kalau Tajiannya Sendiri Dengan Baca Quran Dengan Berdoa Berdoa Kemudian Ada Teramah Nasihat Itu Memang Bagus Baik Terima kasih Baik Kacihannya Baik Permesah Ini Kacian kita Khusus Tentang Kita Membahas Tentang Membahas Tentang Hukum Mengadakan Acara Taksiyah Yang Disertai Dengan Menabuh Hadroh Atau Marawes Mudah Mudah Ilmu Yang Disampaikan Khususnya Bagi Yang Sedang Kena Musibah Mudah Mudah Ini Bisa Menjadikan Ilmu Yang Insyaallah Nanti Suatu Saat Akan Bermanfaat Insyaallah Amin Baik Pemesah Saya kira Cukup Kacian Kita Hari Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.